Intro Bapak Ibu Saudara semuanya kembali menyapa Anda dalam program Bebel Everyday Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Dan kita sudah tiba di ulangan fasal yang ke-26 Ulangan fasal yang ke-26 ini judul perikopnya adalah Mempersembahkan Hasil Pertama Di zaman sekarang, di zaman anugerah pun ada banyak orang Kristen Yang juga memiliki komitmen untuk memberikan hasil pertamanya kepada Tuhan Mereka bekerja di sebuah perusahaan misalnya Ada orang-orang tertentu yang mengkhususkan gaji pertamanya dipersembahkan ke Tuhan Saya kira itu hal yang baik juga untuk dilakukan Tetapi lebih baik lagi kalau ada pemahaman yang benar Kenapa kita melakukannya? Karena banyak orang melakukan tapi tanpa pemahaman yang benar Ditanya, kenapa engkau mempersembahkan hasil pertamamu kepada Tuhan? Mereka menjawabnya, ya seperti itulah yang harusnya dilakukan orang Kristen Tetapi tidak mengerti ada dasar firman Tuhan yang mengatur tentang hal itu Ada alasan kenapa Tuhan memerintahkan hasil pertama dibawa ke rumah Tuhan Dan kita akan melihat alasan-alasan itu di dalam ulangan fasal yang ke-26 ini Tuhan memberikan ketetapan kepada bangsa Israel Mereka harus membawa hasil pertama dari bumi yang telah dikumpulkan dari tanahnya Dan dipersembahkan kepada Tuhan Ada beberapa alasan Paling tidak saya lihat di ayat-ayat ini Ada tiga alasan kenapa Tuhan kasih perintah itu Alasan yang pertama, supaya mereka selalu mengingat bahwa hasil itu bukan karena kekuatan mereka sendiri Bahwa hasil bumi itu karena Tuhanlah yang mengaruniakan berkat kepada mereka Tuhanlah yang menuntun perjalanan mereka hingga mereka masuk di tanah kanaan Di tempat yang penuh dengan berkat Tempat yang penuh dengan susu dan madu Artinya ada kelimpahan yang besar di negeri kanaan itu Jadi mereka harus mempersembahkan hasil pertama Supaya mereka selalu ingat berkat ini datangnya daripada Tuhan semata Maka buat anda yang memberikan hasil pertamamu ke rumah Tuhan Ingatlah selalu bahwa sesungguhnya pekerjaan ini pun datangnya daripada Tuhan Bisnis yang diberkati ini pun semuanya karena Tuhan yang atur Alasan yang pertama, supaya kita selalu ingat semuanya adalah berkat dan pemberian Tuhan Alasan yang kedua, maka kita juga melihat Sebagaimana mereka harus membawa hasil bumi mereka kepada Tuhan Dan dibawa ke rumah Tuhan Maka hal yang kedua adalah mereka harus membawa itu dengan disertai ibadah Mereka datang beribadah sambil membawa hasil panen mereka Aplikasinya adalah kita membawa persembahan kita di rumah Tuhan Dengan kata lain, kita juga tidak boleh melupakan ibadah Ada beberapa orang yang punya prinsip yang penting aku memberi persembahan Tidak ada ibadah, tidak apa Kehadiranku secara fisik, tidak apa Tidak ada di gereja Bukankah yang penting uangku berada? Saya alirkan ke gereja Tentu saja ini prinsip yang sangat keliru Ingatlah bahwa yang Tuhan cari bukan persembahan kita saja Tapi yang Tuhan mau sesungguhnya adalah diri kita yang terlebih dulu berada di rumah Tuhan Jadi diri kita berada di rumah Tuhan sambil membawa persembahan Bukan persembahan saja yang masuk ke rumah Tuhan Sementara kita tidak datang beribadah Alasan yang kedua, sekarang kita tahu Kenapa Tuhan memerintahkan kita harus mempersembahkan hasil pertama Supaya kita tidak pernah lupa untuk datang beribadah kepada Tuhan Alasan yang ketiga adalah Ayat yang ketiga Anda bisa baca di situ Kesimpulannya adalah Kita bisa memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan Kenapa harus memberikan hasil Pertama, supaya terus menerus ada rasa syukur Rasa syukur karena Tuhan sudah memberkati Rasa syukur karena Tuhan menyertai perjalanan hidup kita Tuhan menemukan kita dengan orang-orang yang tepat Kita bisa bekerja di sebuah perusahaan yang tepat Kita dipercaya Tuhan mengelola bisnis yang tepat Dan sebagai ungkapan rasa syukur Maka kita persembahkan itu kepada Tuhan Jadi sekarang kita mengerti ada banyak alasan Dan alasan-alasan inilah yang harus menjadi dasar Kenapa kita melakukan sesuatu Termasuk ketika kita mempersembahkan hasil pertama di rumah Tuhan Jangan sampai kita memberikan tanpa pengertian yang benar Ada tiga hal sekali lagi Yang pertama supaya kita ingat Berkat itu karena pemberian Tuhan semata Yang kedua supaya kita datang beribadah Dan yang ketiga supaya kita selalu mengucap syukur Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!